BAB 126, hari Li Yunliang, 5. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari BAB terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Li Yunliang dan Zhang Yu datang ke kantor-kantor urusan akademik satu demi satu, mendorong pintu hingga terbuka, dan masuk. Ada beberapa orang di ruangan itu, termasuk dua polisi, Gu Changping dan dua staf kantor urusan akademik. Gu Changping melihat Li Yunliang masuk, memberi isyarat sambil tersenyum, dan berkata, Anda datang. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Sambil berbicara, dia menoleh ke salah satu polisi berpangkat tertinggi, Tuan Ren, ini adalah kepala sekolah kelas 12 sekolah kami, guru Li Yunliang. Setelah itu, dia menoleh ke Li Yunliang dan berkata, Tuan Li, ini adalah Direktur Cabang Keamanan Publik Distrik Nanlong. Li Yunliang tersenyum ramah dan mengulurkan tangan kepada Ren Zhengbuo dan berkata, Halo Direktur Ren. Senang bertemu dengan Anda, Ren Zhengbuo juga tersenyum dan menjabat tangan Li Yunliang, dan berkata, Guru Li yang baik. Gu Changping tertawa setelah melihat kedua orang itu berjabat tangan, Tuan Li. Berhenti berdiri, duduklah. Li Yunliang mengangguk, menarik kursi, dan duduk di hadapan kedua orang itu, tampak agak menahan diri. Dalam hatinya, orang-orang ini adalah pemimpin, bagaimanapun juga, mereka harus bersikap hormat sebisa mungkin. Ren Zhengbuo menatap Zhang Yu di belakang Li Yunliang dan tersenyum, Nona Li. Teman sekelas di belakang Anda seharusnya Zhang Yu, kan? Li Yunliang menunjukkan ekspresi pahit, menganggukkan kepalanya dengan berat, dan mendesah, ya. Orang yang Anda cari adalah dia. Setelah itu, dia mengerutkan kening lagi, menunjukkan wajah. Benci besi menjadi baja. Ren Zhengbuo tertawa dan berkata, Tuan Li, ini tentang hal yang sama. Tadi malam, teman sekelas Zhang Yu ini, Li Yunliang melambaikan wajahnya dengan getir, menyelap pembicaraan Ren Zhengbuo, dan berkata dengan bahasa yang berat, Direktur Ren. Mohon maafkan saya. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan dua kalimat, bolehkah? Ren Zhengbuo sedikit tertegun. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan Li Yunliang, dia mengangguk dan berkata, Ada yang ingin kau katakan terlebih dahulu. Li Yunliang menghela nafas lagi dan berkata dengan wajah sedih, Saya harus mengatakan bahwa saya telah terlibat dalam pendidikan selama bertahun-tahun. Belum lagi dedikasi saya, tetapi juga ketekunan. Saya selalu teliti, serius, dan tidak menyianyiakan usaha dalam masalah pendidikan. Sedangkan untuk siswa, saya selalu meminta diri saya dengan sikap cermat dan teliti. Namun, sebagai guru rakyat, seorang pendidik yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk pendidikan. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, tidak cukup. Sekarang setelah hal seperti itu terjadi, kita dapat melihat bahwa fokus kerja saya yang biasa salah dan tidak teliti. Bagi saya di masa lalu, saya terlalu memperhatikan prestasi akademik siswa, tetapi mengabaikan kualitas pribadi dan arah pertumbuhan siswa. Sebenarnya, saya, saya benar-benar merasa bersalah. Setelah berbicara, dia masih memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Mereka yang tidak tahu benar-benar mengira dia sedih. Zhang Yu mendengarkan tetapi memutar matanya, apa yang dia katakan. Lao Li, mereka yang peduli tentang itu. Ren Zheng Guo benar-benar berwarna, mengangguk, dan mendesah dengarkan Tuan Li. Saya juga sangat tersentuh. Dapat dilihat bahwa Tuan Li adalah guru yang baik yang benar-benar mempertimbangkan siswa. Itulah yang perlu kita pelajari dan pelajari dari tempat itu. Gu Changping juga tersenyum dan menyela. Ya, guru Li Yun Liang telah menjadi salah satu guru luar biasa di sekolah kita selama bertahun-tahun. Belum lagi tahu liman di dunia, tetapi juga guru yang baik yang bersedia bekerja keras dan bersedia melakukannya. Untuk ini, urusan pendidikan dan para pemimpin sekolah, pandangannya sebenarnya sama. Petik 2, Li Yun Liang hampir tidak tertawa saat mendengar ini. Dia menekan hatinya dan ingin melompat keluar karena dorongan hati, dan terus berpura-pura membenci besi dan baja, dan berkata, Terima kasih atas pujian dari kedua pemimpin. Atas persetujuan kedua pemimpin, saya benar-benar sungguh memalukan. Zhang Yu berdiri di samping dengan wajah lucu, berbicara secara diam-diam. Li tua ini, bukankah baik bagimu untuk mengobrol? Banyak omong kosong, membenciku yang kamu katakan sebelumnya, diam-diam, apakah menarik untuk mengatakan omong kosong ini? Ren Zhengguo tertawa, Tuan Li, sebenarnya, Anda adalah guru yang baik yang dihormati semua orang. Jika Anda begitu bersalah, maka itu seperti kami, dan kami sangat membutuhkan guru yang baik seperti Anda untuk mengirimkan bakat kepada kami. Bukankah kami bahkan lebih bersalah? Dengarkan saya, jangan mengambil terlalu banyak beban, dan ada lebih banyak siswa baik yang membutuhkan bantuan Anda. Petik 2, Terima kasih, Tuan Ren. Li Yun Liang tergerak dengan tatapannya. Mengapa Anda di sini kali ini? Saya sudah tahu, terlepas dari apa yang dilakukan Zhengguo, pada dasarnya dia adalah anak yang baik. Mungkin aku biasanya tidak cukup peduli padanya dan kurang memperhatikan detail hidupnya. Aku sangat berharap bahwa setelah membawanya pergi, kamu dapat mendidiknya dengan baik, membimbingnya menuju kebaikan, dan membiarkannya menjadi pria lagi. Dengan cara ini, itu juga dapat meringankan rasa bersalahku terhadapnya, seluruh sekolah, dan masyarakat. Zhang Yu mendengar ini dan hampir tidak pingsan. Lao Li, kamu sangat pemalu. Kapan kamu peduli padaku? Kapan kamu bersalah padaku lagi? Setiap hari, kamu adalah cerita palsu, kamu bahkan tidak membuat draft omong kosong, tidak ada kata yang nyata. Ren Zhengguo menganggukkan kepalanya dengan serius dan berkata, Tenanglah, Tuan Li. Tim kami juga telah mempelajari masalah ini dengan saksama. Kami menegaskan keberanian Zhang Yu untuk melawan kekuatan jahat. Selain itu, menurut penyelidikan, Zhang Yu adalah pemuda yang baik yang telah melihat kesukarelaan berkali-kali. Untuk tujuan ini, kami juga melapor ke administrasi umum, dan pimpinan administrasi umum memutuskan untuk mengangkat kembali Zhang Yu untuk melihat para sukarelawan sebagai remaja yang baik. Pada saat yang sama, ia merekomendasikan Zhang Yu untuk mewakili kami di kota Zhonghai, berpartisipasi dalam pemilihan individu tingkat lanjut untuk provinsi tersebut. Saya percaya bahwa Zhang Yu pasti akan membawa kehormatan bagi kelas Anda, dan pada saat yang sama membawa kehormatan bagi Anda, seorang guru yang baik yang dapat dikatakan sebagai pohon selama 10 tahun dan pohon selama 100 tahun. Petik 2. Terima kasih. Terima kasih Direktur Ren. Ini tentang? Eh, ini. Berbicara tentang ini, Li Yun merasa ada yang tidak beres, dan berkata dengan ekspresi aneh, Hey Direktur Ren, apa yang Anda katakan tentang Zhang Yu tadi? Di sini. Apa? Apa itu? Petik 2. Ren Zheng Guo mengira Li Yun Liang tidak mendengarnya dengan jelas, dan tertawa, berani melawan kekuatan jahat tanpa mempedulikan bahayanya sendiri adalah tindakan yang benar. Para siswa harus cukup berani untuk melawan empat gangster sendirian, tanpa mempedulikan keselamatan pribadi mereka, dan pada saat yang sama menjadi pencegah bagi para pengedar kejahatan. Kesombongan ini, ini bukanlah apa yang benar. Apa itu? Anda tahu, salah satu dari mereka adalah tersangka pembunuhan di sistem keamanan publik provinsi kita. Siswa Zhang Yu, Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat kali ini. Li Yun Liang masih memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan bergumam, melihat kebenaran. Melihat, kebenaran, apa artinya, dapat dilihat bahwa sekarang pikiran Li Yun Liang tidak dapat berputar. Ren Zheng Guo tersenyum dan menoleh untuk melihat Gu Changping, dan berkata, Lihat. Direktur Gu, Guru Li pasti terlalu bersemangat. Ini tidak bisa berkata-kata, hahahaha. Beberapa orang di ruangan itu menggelengkan kepala dan tersenyum, berpikir bahwa Li Yun Liang terlalu bahagia, dan bahkan bahagia karena dia kehabisan kata-kata. Terlepas dari wajah Li Yun Liang yang memalukan, Ren Zheng Guo menoleh ke Zhang Yu lagi dan tertawa. Siswa Zhang Yu, setelah penyelidikan, kami telah menemukan bahwa Anda telah dipuji sekali karena keberanian Anda. Anda dapat melihat bahwa Anda memang penuh dengan keadilan. Kali ini, para pemimpin administrasi umum awalnya meminta saya untuk memberi tahu Anda, dan mengundang Anda untuk pergi ke administrasi umum selama beberapa hari pada saat yang sama, untuk merekomendasikan Anda untuk kedua kalinya, dan untuk memberi Anda sertifikat dan bonus lagi, tentu saja. Ada hadiah untuk membantu menindak tegas dugaan pembunuhan itu. Tetapi saya baru saja berbicara dengan Direktur Gu beberapa saat yang lalu. Direktur Gu berkata, perilaku seperti yang telah Anda lihat berkali-kali adalah energi positif masyarakat dan harus didorong. Jadi saya berharap administrasi umum dapat mengadakan konferensi pujian di sekolah. Pertama, saya berharap perilaku Anda akan membawa energi positif di antara para siswa. Kedua, kita perlu melakukan pendidikan hukum di sekolah, meskipun kami yakin dengan perilaku Anda. Akan tetapi, sebagai pekerja hukum, kami tetap tidak ingin siswa seusia Anda terlalu impulsif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Biro mengharuskan kami untuk melaksanakan pekerjaan pendidikan hukum di sekolah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan rasa krisis siswa. Ini juga sangat penting. Akan tetapi, bagaimanapun juga, Anda adalah anak yang baik, anak yang penuh rasa keadilan, dan kami yakin akan hal itu. Terima kasih atas persetujuan Anda terhadap saya. Sementara Zhang Yu berbicara, dia melihat ke arah Li Yun Liang, yang masih geli, dan berpikir sejenak, dan tiba-tiba berkata, Sebenarnya, guru Li di kelas kami sering mengajari saya. Melihat sisi gelap masyarakat, jangan mundur, dan berani menjadi jahat. Kekuatan berkata tidak. Adapun Tuan Li sendiri, sebagai orang yang memiliki rasa keadilan dan gaya yang mulia, dia selalu berpikir dan melakukan seperti ini. Saya, sebagai siswa Tuan Li, menghormatinya dan mencintainya. Dia tidak membuatnya marah, dan mendengarkan setiap kata-katanya selalu menjadi tujuan hidup saya. Jadi menghormati guru, dan satu adalah moto saya di kelas. Bukankah begitu, Liang terhormat, tua, guru, hahaha, bagus sekali, bagus sekali. Beberapa orang di ruangan itu bertepuk tangan dan kagum dengan kata-kata Zhang Yu. Pada saat yang sama, saya sangat tersentuh oleh para guru dan siswa yang penuh hormat. Betapa terpelajarnya, begitu bijaksananya. Li Yun Liang mendengar kata-kata penuh hormat ini di mulut Yu Yu, dan dia bisa dikatakan gemetar karena marah. Dia menatap wajah Zhang Yu dengan seringai yang tajam, dan bisa langsung berkata dia merokok tujuh kali. Otaknya tersumbat, dan langit berubah sejenak, matanya menjadi gelap. Oh, guru Li, ada apa denganmu? Guru Li pasti sangat gembira sampai pingsan. Cepat, cepat panggil guru Liu di ruang kesehatan. Dan, lupakan saja, kita panggil 120. Titik-titik-titik. Berkat campur tangan Biro Keamanan Publik, pembunuhan Zhang Yu pun segera diklarifikasi, dan rumor tentang otak retak itu pun menjadi bumerang. Zhang Yu, iblis dunia campuran, dan bos sungai dan danau, bandit itu membawa pegangan, saudara komunitas, dan juga mantel kekuatan jahat, dan menjadi siswa lagi. Namun, siswa ini bukan lagi siswa biasa. Ia telah berubah dari, iblis yang meminum otak menjadi pahlawan yang berani melawan kekuatan jahat dan penuh energi positif. Zhang Yu melihat kebenaran dan dengan berani melawan empat gangster serta menyelamatkan dua teman sekelasnya. Kisah itu menyebar untuk sementara waktu dan diketahui semua orang. Beberapa hari kemudian, pada Jumat pagi, sekolah menengah pertama nomor satu menyelenggarakan upacara penghargaan untuk penghargaan. Ada berbagai sepanduk yang tergantung di kampus, yang terlihat aneh. Belajarlah dari Zhang Yu untuk melihat kebenaran-kebenaran dan keberanian untuk melawan penjahat. Belajar ajaran Li Yunli yang sesuai dengan bakatnya, memenuhi kewajibannya dan menumbuhkan semangat tanpa pamri untuk empat modernisasi. Selamat datang kawan-kawan pimpinan Biro Keamanan Publik Kota untuk mengunjungi sekolah kami untuk membimbing pekerjaan pemasyarakatan hukum. Upacara penghargaan dilakukan dengan tertib. Zhang Yu, sang aktor, memberikan pidato terlebih dahulu. Sebagai pria nomor satu, Zhang Yu mengucapkan beberapa patah kata, terima kasih kepada para pemimpin sekolah, kepada para pemimpin Biro Keamanan Publik, kepada semua guru di kelas 12, dan kepada teman sekelas. Bagaimanapun, dia punya satu hitungan, dan pada dasarnya semua orang yang dikenalnya berterima kasih. Meskipun saya tidak mengatakan apapun tentang hal itu dari awal hingga akhir, Untungnya, tidak ada yang bersalah karenanya, dan saya dapat dianggap menunjukkan wajah di depan para guru dan siswa sekolah, dan menyambut tepuk tangan. Sebagai Li Yun Liang, siswa laki-laki nomor dua, dia hanya pingsan sekali dalam dua hari terakhir, dan tidak ada masalah untuk mengikutinya hari ini, tetapi wajahnya masih sedikit tidak normal dan sedikit pucat. Biasanya, sebagai orang yang suka menunjukkan lebih banyak, kesempatan seperti ini untuk memoles rasa kehadiran di depan seluruh pemimpin sekolah, Li Yun Liang secara fisik tidak nyaman dan akan datang. Li Yun Liang dan Zhang Yu berbeda, tetapi dia banyak mempersiapkan dan menulis naskah. Orang ini membicarakannya untuk waktu yang lama, dan dia tidak mengetahuinya. Dia pikir dia lah yang benar, bukan Zhang Yu. Dengan semua guru dan siswa di sekolah tertidur, Li Yun Liang meletakkan naskah itu sebagai imbalan atas tepuk tangan yang jarang. Biro Keamanan Publik mengirim seorang juru bicara, diikuti oleh periode pendidikan tentang pemasyarakatan hukum, dan tidak berbicara tentang kontennya. Tentu saja, hanya ada satu ide inti. Jangan belajar konyolnya Zhang Yu. B. Temukan orang jahat, cepat dan panggil polisi, jangan belajar konyolnya, Maju terus, apa yang harus dilakukan jika seseorang membunuhmu, biarkan orang tuamu dan ibumu melakukannya dengan baik hidup sudah berakhir, jadi lebih baik polisi menyelesaikan masalah. Pemimpin sekolah akhirnya mengucapkan beberapa patah kata, diikuti oleh sesi pemberian penghargaan. Zhang Yu tersenyum dan menerima sertifikat pujian yang dikeluarkan oleh Biro Keamanan Publik dengan bonus 10.000 yuan. Tentu saja, ada juga bonus 30.000 yuan untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. Total bonus adalah 40.000 yuan, yang juga merupakan kekayaan kecil. Li Yun Liang juga menerima bonus 5.000 yuan dari sekolah. Itu juga dihitung sebagai lorong besar di lorong dan mengambil ponsel, yang membuatnya merasa tertekan dan sangat lega. Setelah penghargaan selesai, badai berlalu, dan sekolah menengah nomor 1 kembali ke keadaan tanpa angin dan ombak. Melihat keberanian mengakhiri badai, Zhang Yu melanjutkan kehidupan yang damai. Titik-titik-titik, setiap minggu sore, kecuali kelas 3, tutup. Zhang Yu baru-baru ini menguasai dua mata pelajaran, matematika dan fisika, dan akan mulai mengerjakan bahasa Mandarin. Untuk mengatakan bahasa Mandarin Zhang Yu masih bagus, tetapi bagaimanapun juga, pendidikan berorientasi ujian, jawabannya harus menjadi jawaban standar, bahkan jika Anda membuat kesalahan. Oleh karena itu, tidak cukup hanya dapat membaca dan membaca koran atau bahkan menulis prosa dengan dua tangan. Itu harus memenuhi aturan tertentu. Mempelajari bahasa Mandarin sekarang menjadi fokus pembelajaran Zhang Yu. Sejujurnya, tidak mudah untuk mempelajari mata pelajaran apapun dengan serius tentu saja. Sejak matematika tahun demi tahun, sebagian besar konten bahasa Mandarin sebenarnya dihafal, dan sisanya hanya beberapa pertanyaan analisis. Selama latar belakang dasar dipersiapkan dengan baik, bagi Zhang Yu, yang tidak pernah melupakannya, bagaimana mengatakannya lebih baik daripada matematika. Tetap sederhana, tidak lama setelah Zhang Yu kembali ke rumah, telepon berdering dan mengangkatnya. Itu adalah nomor Xia Ziki, dan panggilan itu tersambung. Kakak Xia, ada apa? Zhang Yu, izinkan saya memberitahu Anda tentang hal seperti itu. Bagaimana dengan kepala kita, kepala grup lagu dan tari kota? Dia adalah ketua asosiasi musisi Zhonghai. Pauai kemenangan Anda juga merupakan api baru-baru ini, kepala kami juga mendengarkan. Dia pikir Anda memenuhi syarat untuk bergabung dengan asosiasi musisi Zhonghai dan menjadi anggota. Anda masih mendengarkan saran saudara perempuan saya. Saya pikir Anda akan bergabung dengan asosiasi musisi. Kakak Xia, Jangan salahkan saudaramu karena tidak mengenal saya. Saya boleh bergabung dengan asosiasi musisi dalam satu lagu. Saya seorang musisi. Tidak. Oh, kamu. Seberapa tinggi menurutmu ambang batas asosiasi musisi? Kamu perlu tahu bahwa kamu hanya bergabung dengan asosiasi musisi Zhonghai, bukan asosiasi musik nasional. Kota kita, bahkan provinsi tidak dapat dibandingkan. Kamu tapi jangan remehkan lagumu. Lagumu sekarang dapat dikatakan sangat populer. Untuk mengatakan bahwa skala kota Zhonghai kita sebenarnya baik-baik saja, tetapi bagaimanapun juga, kita bukanlah kota tingkat pertama dan asosiasi musik tingkat provinsi. Kita tidak dapat dibandingkan dengan asosiasi musik tingkat nasional. Jadi lagu-lagu aslimu di level ini sudah menjadi level tertinggi dari lingkaran musik Zhonghai. Selama beberapa tahun terakhir, asosiasi musik kota Zhonghai dapat mengatakan bahwa hijau dan kuning tidak berhubungan dan tidak ada hal baik yang dapat diperoleh. Jika tidak, kepala tim kita tidak dapat mendengarkan orang anehmu di kota dan segera ingin mengundangmu ke asosiasi musik. Sebenarnya, kamu tidak ingin menganggapnya terlalu tinggi. Asosiasi musik memiliki ide-idenya sendiri. Jika asosiasi musik kota kita dan asosiasi musik kota lainnya memiliki kegiatan komunikasi, mereka juga dapat menampilkan lagu-lagu Anda. Lebih baik mengatakan bahwa itu adalah karya anggota asosiasi suara kota kita. Selama bertahun-tahun, asosiasi suara kota tidak memiliki apapun yang dapat digandeng. Itu jauh lebih kuat. Sederhananya adalah dua kata, wajah. Petik 2. Analisis Xia Ziki terhadap analisis Zhang Yu sangat menyeluruh. Zhang Yu mengangguk terus-menerus, yang ternyata memang demikian. Itu terasa di dalam hatiku. Di tempat kecil seperti lingkaran seni Zhonghai, di mana kualitas populasi yang komprehensif ditempatkan, itu tidak ada bandingannya dengan tingkat provinsi, belum lagi tingkat nasional. Ini, kalau begitu aku tidak akan kesulitan untuk bergabung dengan asosiasi musik. Tidak masalah. Kamu di sini, bawa kartu identitas, dan tinggal daftar. Tapi aku tidak punya waktu. Aku punya waktu hari ini, aku libur di minggu sore. Apakah asosiasi musik tidak boleh istirahat di hari minggu? Itu saja. Hem, tidak apa-apa. Kamu berikan aku kartu identitasmu di depan dan belakang, dan aku akan meminta kepala untuk mengaturnya untukmu. Dia juga tahu seperti apa situasinya, dan itu tidak akan sulit. Itu merepotkanmu. Kakak, Xia, sama-sama. Jangan lupa berikan aku kartu identitasmu. Aku akan memberikannya kepadamu setelah kartu anggota turun. Lihat, kakak Xia, kamu baik padaku. Kalau begitu kakakku akan bersikap kasar. Aku akan mengundangmu makan malam di lain hari. Hahaha, bagaimana bisa kau terlihat sopan? Oke, ayo lakukan ini. Kau sibuk? Ngomong-ngomong? Kau harus belajar keras akhir-akhir ini. Kau bisa memesan tiket denganku terakhir kali. Jangan membesar-besarkannya tidak ada wajah. Hati-hati, saudari. Aku akan mengirimkan transkripmu ke anggota asosiasi musik lainnya untuk wajahmu. Zhang Yu juga berulang kali berjanji di telepon bahwa dia harus mengikuti ujian akhir, menghasilkan nilai yang membuat wajahnya terlihat, dan akhirnya menutup telepon. Setelah menutup telepon, Zhang Yu dengan cepat mengambil foto kartu identitasnya dan memberikannya ke I.C. Kiponsel Xiaziki. Zhang Yu menyelesaikan semua ini, dan aku merasa sangat senang. Aku benar-benar menjadi anggota asosiasi musisi kota. Hahaha, aku seorang musisi. Dan ada juga musisi yang diakui secara resmi. Itu terlalu bagus. Zhang Yu sedang dalam suasana hati yang baik saat itu. Dia mengeluarkan bahasa tertulis, menyenandungkan lagu pendek, dan mulai melihatnya. Dia melewatkan topik-topik mikro, karena hal-hal itu, dia telah melewati mata dan tidak lupa untuk mati, jadi tidak perlu melihat lagi. Sisanya adalah beberapa topik makro, beberapa pemahaman dan analisis. Hal-hal ini umumnya abstrak, jadi Anda perlu menganalisis dan belajar sendiri dengan saksama. Untungnya, otak Anda sendiri sangat bagus sekarang, selama Anda melihat isinya, kemudian analisis dan analisis sederhana, diikuti dengan mengerjakan beberapa pertanyaan terkait, dan pada dasarnya berhasil. Zhang Yu sedang memperhatikan buku itu dengan saksama, dan tiba-tiba mendengar suara pintu dibuka. Zhang Yu menguatkan bahasanya, berjalan keluar ruangan, dan melihat ibunya Yu Meixiu melepas sepatunya di pintu. Sebelum Zhang Yu dapat berbicara, Yu Meixiu tercengang melihat segitiga Zhang Yu di lehernya. Cemas? Nak, ada apa dengan lenganmu? Zhang Yu menatap lengannya, tersenyum canggung, dan buru-buru memberi tahu wanita tua itu tentang awal dan akhir kejadian itu. Tentu saja, Zhang Yu ketidakberani mengatakan bahwa dia menangkap empat gangster dan hampir membunuh orang. Ini bukan untuk menakut-nakuti dirinya sendiri. Ibumu, yang baru saja kukatakan adalah bahwa aku bertemu dengan beberapa holigan yang menculik teman sekelasku. Setelah melihatnya, aku menelpon polisi. Mengenai lengannya, aku jatuh secara tidak sengaja ketika berjalan dalam kegelapan, dan tidak ada yang serius saat itu. Meskipun Yu Meixiu mendengarkan omong kosong Zhang Yu, itu mudah, tetapi dia tidak merasa tenang. Bagaimanapun, ibu dan anak itu terhubung, dan tidak ada ibu yang tidak bahagia ketika putranya terluka. Selain itu, lengan yang dilempar dicukur menjadi segitiga, yang tentu saja membuat Yu Meixiu gugup. Yu Meixiu melingkarkan lengan Zhang Yu di dalam dan luar, memeriksanya dengan cermat, dan akhirnya menemukan bahwa sebenarnya tidak ada masalah besar, dia merasa lega dan lega. Namun, Yu Meixiu mengkritik Zhang Yu karena kebiasaan buruknya melihat kebenaran ketika semuanya baik-baik saja. Terakhir kali aku melihat Yi Yong hampir meninggal, dan kali ini aku mematahkan lenganku lagi, anak kecil, bisakah kau tetap hidup dengan jujur? Nyonya, meskipun itu lebih dari sekadar mengeluh, sayang sekali. Tetapi itu juga membuat Zhang Yu merasakan semacam kehangatan yang penuh perhatian. Aku tidak punya cara untuk melakukan yang terbaik untuk ayah dan ibu bumi. Sekarang, aku hanya bisa melakukan baktiku kepada ibuku di sini. Zhang Yu menatap wajah lelah Yu Meixiu, dan berkata, Bu, aku rasa kau tidak akan bekerja. Aku bekerja lembur. Setiap hari, aku terlalu lelah, dan tubuhku kelelahan. Yu Meixiu menatap Zhang Yu dengan tatapan pucat, dan berkata, Aku tidak pergi bekerja. Apa yang kau makan? Apa yang kau minum? Kau begitu tinggi dan besar. Hei benar, apakah kau lebih tinggi dari anakmu? Kau tampaknya lebih tinggi dari sebelumnya. Aku melihatmu hampir 1 meter 80. Berdiri dan biarkan aku melihat Zhang Yu tersenyum dan berdiri. Yu Meixiu juga berdiri pada saat yang sama. Zhang Yu jauh lebih tua darinya. Tampaknya tingginya hanya 1 meter 8. Ini mengejutkan Yu Meixiu. Anda harus tahu bahwa tempoh hari, Zhang Yu tumbuh hingga 1,17 meter, dan dia sudah terkejut. Dalam sekejap mata, tingginya menjadi 8 meter lagi. Ini terlalu dibesar-besarkan. Jangan menjadi raksasa. Yu Meixiu sekarang sedikit khawatir. Saya harus mengatakan bahwa anak saya pendek sebelumnya, dan dia khawatir akan sulit menemukan seseorang di masa mendatang. Yang ini terlalu tinggi, dan saya khawatir lagi, membuatnya tampak seperti tiang kawat besar. Bukankah sulit menemukan seseorang? Yu Meixiu mengerutkan kening, dan berkata, Zhang Yu, jangan tidak sehat. Tinggi badanmu bertambah terlalu cepat. Atau, mari kita pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Ibu sedikit khawatir. Tentu saja Zhang Yu tahu apa yang sedang terjadi, dan tersenyum serta berkata, Tidak apa-apa, Bu. Ibu pikir aku tidak khawatir. Aku pergi ke rumah sakit terakhir kali. Dokter juga memeriksaku dan berkata bahwa aku tumbuh normal, kualitas tulang dan indikator fisik normal. Dan orang-orang berkata bahwa itu akan tumbuh menjadi 1,99 dalam beberapa bulan. Itu tidak masalah. Bu, jangan takut. Lagi pula, tubuhku adalah milikku sendiri. Aku tidak merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Zhang Yu Sun menulis omong kosong untuk meyakinkan ibunya. Yu Meixiu berkata, Benarkah palsu? Ibu benar-benar pergi. Zhang Yu berkata, Aku benar-benar akan pergi, Bu. Aku naik turun seperti jerapa setiap hari. Tidak bisakah aku melihatnya? Apakah ibu pikir aku tidak takut? Yu Meixiu ditipu oleh Zhang Yu. Dia pun menyingkirkan kekhawatirannya. Tersenyum dan berkata, Ya. Bagaimana mengatakannya? Tinggi, tampan. Hanya 1,08. Tapi jangan 1,09 meter, Itu terlalu tinggi. Jauh lebih tinggi dari ibumu yang sudah tua. Ini juga tidak tampan. Zhang Yu tertawa, Kelihatannya bagus. Ibu tuaku adalah ibu tua paling tampan di dunia. Aku ingin mengatakan bahwa tidak ada seorangpun di dunia ini yang terlihat bagus untukmu. Yu Meixiu mendengarkan dengan hati yang gembira dan tertawa, Anak nakal. Kamu bisa menipu ibumu. Baiklah. Kamu pasti lapar. Ibumu akan memasak untukmu. Zhang Yu berkata, Baiklah. Ayo kita makan di luar. Ayo makan sesuatu yang enak. Aku mencari restoran barat terbaik. Bagaimana dengan makanan barat? Yu Meixiu berkata, Jangan bicara omong kosong. Juga restoran barat terbaik. Apakah kamu tahu berapa biaya untuk sekali makan? Zhang Yu tertawa, Tenang saja, Nona tua. Tidak akan menghabiskan ribuan dolar. Bahkan jika Anda minum anggur yang enak, sepuluh ribu yuan akan turun. Yu Meixiu mendengar betapa tua bosnya, melotot seperti ini, berkata, Apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Turun sepuluh ribu yuan, ibumu dan aku tidak bekerja lembur, dan aku tidak akan menghasilkan sepuluh ribu yuan dalam dua bulan. Ah, kamu benar-benar tidak bertanggung jawab dan tidak mengenal Chai Migui, nak. Zhang Yu tersenyum dan berkata, Ibu, aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Aku, sekarang aku adalah seorang streamer di situs video, dan aku memiliki sedikit penghasilan selama sebulan. Dikatakan bahwa itu dapat digunakan untuk mengganti biaya rumah tangga. Jadi aku harap kamu masih mempertimbangkan pendapatku, pekerjaanmu yang melelahkan dan tidak dibayar, lebih baik tidak melakukannya. Itu terlalu. Melelahkan dan kamu tidak dapat menghasilkan sedikit uang. Yu Mei Xiu mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi sedikit tidak senang. Berkata, Apa yang kamu katakan? Apa itu ancor? Apa yang kamu lakukan? Sebagai seorang siswa, kamu tidak bersekolah dengan baik, dan apa itu ancor? Kamu memberitahu aku dengan jelas. Zhang Yu berkata, Jangan khawatir tentang aku. Aku menggunakan waktu luangku. Aku meninggalkan sekolah setiap malam dan hidup di internet sebagai ancor selama dua jam sehari. Waktunya tidak lama dan itu tidak menundaku pergi ke sekolah dan belajar di siang hari. Yu Mei Xiu, itu tidak akan berhasil. Kamu pergi ke sekolah sampai jam sembilan malam, dan kamu harus menjadi penyiar selama dua jam. Apakah kamu punya waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah? Zhang Yu berkata, Aku menyelesaikan semua pekerjaan rumahku selama belajar mandiri di malam hari. Tidak apa-apa untuk pulang malam. Penyiar yang tidak tepat, tetapi juga duduk. Menganggur dan menganggur. Dapatkan uang tambahan, jadi aku bisa menafkahi keluargaku. Yu Mei Xiu berkata dengan tidak senang, Siapa yang memanfaatkanmu untuk menafkahi keluarga? Keluarga tidak cukup untukmu. Keluarga kita tidak mampu makan makanan barat seharga 10 ribu yuan, dan biasanya membaik sesekali. Tidak ada yang salah dengan itu. Penyiar seperti apa yang bisa kamu hasilkan? Menafilkan lebih banyak uang. Siapa di keluargamu yang sama dengan keluargamu? Zhang Yu berkata, Tidak seribu dua ribu. Lebih dari itu. Yu Mei Xiu berkata, Bahkan tidak dua ribu tiga ribu. Lelah dengan tubuhmu? Apa yang bisa kamu lakukan dengan ibu selama sisa hidupnya? Zhang Yu berkata, Tidak dua ribu tiga ribu. Lebih dari itu. Yu Mei Xiu mengerutkan kening, dan berkata, Lebih tiga ribu lima ribu. Zhang Yu berkata, Lebih. Yu Mei Xiu berkata, Delapan puluh satu juta. Zhang Yu berkata, Lebih. Yu Mei Xiu sedikit marah, dan berkata, Bocah bau, Apakah kamu bercanda? Lebih dari sepuluh ribu sebulan, kamu merampok uang. Zhang Yu tersenyum dan berkata, Nyonya tua, Menurutmu berapa banyak yang bisa dihasilkan putramu sebulan sekarang? Yu Mei Xiu menatap Zhang Yu sambil menyeringai, dan berkata, Jangan bicara omong kosong. Kamu bisa memberitahuku berapa banyak uangmu. Aku dari ibuku, aku belum pernah melihat uang yang sangat besar. Zhang Yu tersenyum misterius, mengulurkan lima jari, dan berkata, Angka ini. Wajah Yu Mei Xiu menunjukkan ekspresi yang luar biasa, tergagap, lima puluh ribu. Benar-benar palsu. Zhang Yu mendengar kata-katanya berdeham dan berkata, Maaf. Nyonya, itu setengah juta, lima puluh, sepuluh ribu. Yu Mei Xiu tercengang, tak bisa berkata apa-apa. Zhang Yu melihat Yu Mei Xiu tidak berbicara lagi, dan wajahnya tampak muram. Ia mengira Yu Mei Xiu menakut-nakuti ibunya. Tahukah Anda? Zhang Yu mengatakan bahwa uangnya telah dikosongkan. Ia tidak berani memberitahu istrinya bahwa jumlahnya 1,5 juta. Namun dengan penghasilannya sebesar lima ratus ribu yuan, wanita tua itu ketakutan setengah mati. Ia tercengang. Nyonya, jangan menakut-nakuti saya. Anda berbicara, nyonya. Zhang Yu mengguncang bahwa u Mei Xiu dengan ekspresi khawatir. Yu, Mei Xiu tiba-tiba terbangun dan berkata dengan gembira, itu benar. Nak, setengah juta. Penghasilan bulanan, dua jam sehari. Mustahil. Anda tidak mengolok-olok saya. Zhang Yu berkata, Ibu, Ibu, kamu bilang anakku begitu besar, satu meter delapan. Apa yang kulakukan dengan lelucon ini padamu? Setengah juta, dan sekarang popularitasku di platform semakin kuat dan kuat. Jangan mengesampingkan kemungkinan jutaan. Kalau tidak, aku tidak bisa membiarkanmu turun dengan cepat. Yang sebenarnya adalah bahwa unitmu terlalu lelah untuk melakukan apapun. Sekarang anakmu, aku punya uang, dan aku bisa membuatmu generasi yang kaya. Kamu tidak harus sekuat itu. Tidak mungkin. Petik dua, Yu Mei Xiu menatap Zhang Yu dengan tatapan pahit. Aku tidak menyangka bahwa suara putranya adalah tentang 500 ribu yuan sebulan. Penghasilan satu bulan, penghasilan seratus bulan. Yu Mei Xiu berkata, Nak, Bukan ibu yang tidak mau mendengarkanmu, tetapi kamu ingin aku mengundurkan diri. Jadi apa yang akan aku lakukan? Aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan maaf. Pembaruan agak lambat. Saya memiliki sesuatu pagi ini, dan saya kembali pada siang hari, dan naskah tidak punya waktu untuk diperbaiki. Mungkin bahkan sedikit lebih lambat, semua orang akan meluangkan waktu sebentar. Titik-titik-titik. Zhang Yu melihat ekspresi Yu Mei Xiu yang tidak tahu apa-apa, dan tersenyum mengapa tidak melakukannya. Saya memberimu setengah juta sebulan. Kamu dapat menghabiskan apapun yang kamu inginkan. Pergi keluar dan bepergian setiap hari, habiskan seluruh waktumu untuk minum, makan, minum, bertaruh, dan membesarkan wajah putih kecil. Dunia bunga, apa yang tidak bisa dilakukan? Ketika Yu Mei Xiu mendengar kata-kata itu, dia menunjukkan ekspresi kesal, dan memukul Zhang Yu, berteriak dengan putranya, sayang, dan berteriak, omong kosong. Kamu kelinci kecil. Zhang Yu menahan rasa sakit dan tertawa. Ibu, katakan padamu, jangan panggil anakmu kelinci. Dari sudut pandang genetik, ini tidak baik untukmu. Ups, sialan, aku salah, aku salah. Ibuku, aku tidak akan pernah mengatakannya lagi. Yu Mei Xiu menatap Zhang Yu yang terus-menerus memohon belas kasihan, dan melonggarkan penjepit besi di tangannya, dan berkata, bocah bau. Jika kamu punya uang, kamu akan menjadi sapi. Biarkan aku memberi tahumu. Jika kamu punya uang, aku akan membantumu, menikahi seorang istri, membeli rumah. Kamu tidak boleh mengambilnya. Tahu, Zhang Yu menganggup dan berkata, aku tahu. Aku tahu, aku akan memberimu semua uang. Momo ngomong, apakah kamu ingat bahwa kamu tidak terlalu menyukai desain busana? Kalau tidak, aku akan pergi ke Jing Cheng untuk mencari sekolah desain busana. Belajar lebih lanjut. Kembalilah ke putramu untuk mendapatkan uangmu, buka toko pakaian besar, rancang pakaianmu sendiri. Bagaimana dengan mewujudkan impianmu ketika kamu masih muda? Sedikit menarik. Petik 2, Yu Mei Xiu mendengarnya menggigit bibirnya. Sekarang Zhang Yu berbicara tentang pikirannya sendiri. Yu Mei Xiu pernah bermimpi menjadi perancang busana. Ketika dia masih muda, dia ingin mengenakan gaun pengantinnya sendiri ke gedung pernikahan. Tentu saja, mimpi itu penuh, dan kenyataan itu tipis. Yu Mei Xiu telah menjalani kehidupan pernikahan yang tidak bahagia, dan setelah bertahun-tahun mengalami pasang surut sosial, sekarang mimpinya berangsur-angsur terlupakan dan menghilang. Namun bagaimanapun juga, dia juga orang yang memiliki mimpi pada awalnya. Sekarang, selama dia melihat para perancang di pabrik dan mengeluarkan beberapa produk, dia merasa gatal. Meskipun dia juga bisa mendesain dan mendesain, tetapi dibandingkan dengan yang lain, dia masih memiliki celah yang tidak kecil. Pada saat yang sama, iri dan benci akan menjadi besar jika Anda bisa mendesainnya. Yu Mei Xiu dipukul oleh putranya dengan busur dan anak panah dan mengenai sepuluh cincin, tetapi setelah pertimbangan yang komprehensif, dia sedikit kusut dan berkata, Apakah ini putra? Saya sudah sangat tua, bagaimana saya bisa pergi ke sekolah dengan usia saya? Ekspresi kebencian Zhang Yu Wenyan bukanlah baja. Dia berkata, Oh nona tua, siapa kamu yang besar, memakai riasan tebal dan mengatakan kamu adalah adikku dan beberapa orang mempercayainya. Kamu bahkan belum berada di musim semi kedua bagaimana dengan garis penanda, seberapa jauh untuk Long Marec. Dengarkan aku, cepat tinggalkan pabrik yang lelah itu. Pergi ke Beijing untuk menemukan sekolah terbaik dan termahal. Mari kita pelajari, yakinlah, kami tidak miskin uang, mungkin kamu senang belajar, dan belum tentu berencana untuk pergi ke Eropa untuk belajar lebih lanjut. Petik 2, Yu Meixiu tertawa dan berkata, Semakin banyak aku berkata, semakin banyak aku pergi. Aku bisa pergi ke Eropa untuk melanjutkan studiku. Kamu menghasilkan sedikit uang sekarang, tetapi untuk saat ini, jumlahnya cukup banyak, tetapi jangkarnya tidak stabil. Dapat menjamin aku tenang dan belajar di Jingjing, itu bagus. Aku juga ingin pergi ke Eropa. Mungkin bulan depan, kamu bahkan tidak dapat menjamin seribu yuan. Petik 2, Zhang Yu tertawa, tidaklah tua untuk meremehkan orang. Katakan padaku, novel putramu yang aku tulis akan segera diterbitkan. Dapat dilihat di pasar setelah tahun ini. Saat itu, akan menjadi jutaan dolar. Anda akan menunggu generasi kaya di masa depan, belanjakan saja. Petik 2, Yu Mei Xiu mendengarkan dengan bodoh, berkata, mengapa kamu akan menerbitkan buku lagi? Apa dan apa yang kamu lakukan? Apakah kamu terlalu banyak belajar baru-baru ini? Nak, haruskah kita pergi ke rumah sakit untuk melihat? Kamu mengapa kamu tidak berbicara tanpa kepala? Setelah beberapa saat, pembawa acara dan buku itu keluar lagi. Setelah itu, Yu Mei Xiu menyentuh dahi Zhang Yu dengan cemas, untuk melihat apakah dia sakit, atau apakah dia memiliki masalah mental. Zhang Yu menggelengkan kepalanya, menyingkirkan telapak tangan Yu Mei Xiu, dan dia tertawa, Oh istriku, aku sudah menceritakan semuanya padamu. Aku adalah Jangkar, sebenarnya bercerita secara daring. Apa yang harus diceritakan, diriku sendiri luangkan waktu untuk menulis novel. Sekarang tidak hanya berdampak besar di internet, tetapi juga versi teks novelnya, dampaknya tidak kecil. Itu telah digemari oleh sebuah penerbit dan memasuki tahap distribusi fisik. Kontrak telah ditanda tangani. Aku akan menunjukkannya kepadamu. Setelah mendengar ini, Yu Mei Xiu berkata dengan heran, Benarkah, Nak? Bukankah kau membawa ibumu pergi? Zhang Yu tertawa, Untuk apa aku menganggapmu? Kau bukan sepotong domba. Apa yang kukatakan itu benar? Setelah berbicara, Zhang Yu berbalik dan berjalan ke rak buku, membuka pintu rak buku, mengeluarkan portofolio, mengeluarkan kontrak di dalamnya, dan memberikannya kepada Yu Mei Xiu. Yu Mei Xiu mengambilnya dan melihatnya, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Ada beberapa ketentuan hukum di dalamnya, tetapi dia masih dapat memahami subjeknya. Ini memang kontrak penerbitan. Yu Mei Xiu kemudian percaya bahwa apa yang dikatakan putranya itu benar, yang membuatnya tampak tidak nyaman. Jalan, Nak, kamu telah melakukan begitu banyak hal. Aku bahkan tidak tahu sama sekali. Kamu harus pergi ke sekolah, kamu harus menjadi pembawa berita, dan kamu harus menulis novel. Apakah tubuhmu mampu menanggungnya? Jangan lelah. Kamu ibu, aku sangat manis. Jika kamu lelah, kamu akan membuat ibumu tetap hidup. Setelah itu, dia mengesampingkan bibirnya dan tampak sedih, dan air matanya berkedut di matanya. Setelah melihat ini, Zhang Yu sakit hidung, tetapi dia tidak menyangka ibunya akan senang mendapatkan banyak uang di rumah setelah dia memahami semua ini. Ini tentang mengkhawatirkan tubuhmu dan tampak sangat sedih. Ketika Zhang Yu melihat pemandangan ini, matanya juga merah. Wen berkata, Bu, tenang saja. Tubuh anakmu, ibu juga sudah melihatnya. Kuat, ibu lihat tikus kecil di bisepku. Sudah menjadi tikus besar. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa anakku sudah tumbuh besar dan tidak perlu lagi berjalan di sudut pakaianmu. Aku akan membawa ini pulang di masa depan, dan juga ibumu. Aku membuat semua orang iri, cemburu, dan benci, jadi ibu bisa memberitahu semua orang dengan bangga. Aku punya anak yang baik, anak yang berbakti, anak yang membuatmu sangat bangga. Air mata Yu Meixiu tidak terkendali saat ini, dia terus mengalir di pipinya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa, dia hanya menangis. Kamu harus tahu bahwa Yu Meixiu telah sendirian selama bertahun-tahun dengan seorang anak laki-laki, dan kerja kerasnya sulit untuk dikatakan dengan jelas. Zhang Yu juga memiliki mata merah dan hidung masam. Meskipun dia berasal dari bumi, bagaimanapun juga, dia telah mengintegrasikan ingatan Zhang Yu di sini, dan perasaannya yang sebenarnya terhadap ibu dan anak Yu Meixiu juga benar. Dari sudut pandang praktis, Zhang Yu, orang tua bumi sendiri tidak bisa berbakti. Semua bakti saya hanya bisa diserahkan kepada ibu Yu Meixiu, dan satu-satunya keinginannya sekarang adalah berharap Yu Meixiu bisa bahagia dan bahagia sepanjang hidupnya. Yu Meixiu menangis sebentar, menyeka air matanya. Sebagai seorang wanita yang telah menanggung tekanan keluarga selama bertahun-tahun, dia tampaknya menangis, yang membuatnya sangat aneh. Terima kasih telah menonton!